Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'a o jama'a Alhamdulillah Alhamdulillah ihrobilalamin Allahumma sholi'allah sayyidina Muhammad Wa'ala'ali sayyidina Muhammad Alhamdulillah jama'a kita ketemu lagi di Islam Itu indah Alhamdulillah masya'Allah tabarokallah Ketemu lagi juga sama guru-guru kita Yang masya'Allah sangat kita cintai Karena Allah ya Dan kita akan belajar banyak pagi hari ini jama'a Teruntuknya ini terpenting juga Untuk para suami ini Para suami percaya gak Kalau ternyata rezeki para suami itu Ternyata gak semuanya buat kita Tapi ada rezeki istri Dan juga rezeki anak-anak kita Dari rezeki yang kita dapatkan Percaya gak? Kalau misalnya masih percaya atau belum percaya Masih ada orang yang gini loh Ustadz Dia dapet rezeki tapi buat anak-anaknya Sama istrinya ah nanti ajalah Dikit-dikit dulu kasihnya gitu Atau ada yang dapat bonus besar Ah nanti ajalah gak usah dikasih dulu Katanya percaya Nah pagi hari ini Kita akan bahas itu semua jama' yang ada di rumah Dan tema kita hari ini adalah Di dalam rezeki suami Ada rezeki anak dan istri loh Wah Bukan rezeki kita semua loh Dengar juga katanya sedekah terbesar itu ke istri Gitu Itu paling baik katanya Pertanyaannya Apakah cukup kita sedekah ke istri aja Kalau udah paling besar atau lebih baik Perlu ke keluarga gak? Perlu ke orang lain juga gak? Nah jadi Baiknya sebenarnya gimana itu Habib Usman Dinar yang kau berikan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sekali pancing-pancing Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita dapat menyaksikan Islam itu indah Yang pahalanya Sama seperti kita umrah Dari kapan? Dari kita habis sholat subuh Jikir sebentar Nonton Islam itu indah Sampai beres usaha Pahalanya umrah Umrah Dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Bismillahirrahmanirrahim Kenapa umrah? Karena menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Dia duduk dari habis subuh Sampai waktu suruh Masya Allah Yang pertama Kita harus mengerti dan memahami Bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah Anak gadis yang nonton Oh ada anak gadis juga yang nonton Ada Pastinya ada dong Rizki yang terbaik yang Allah berikan Kepada pasangan suami istri Adalah yang dimana Anugerah yang Allah ta'ala berikan Bahkan binatang melata sekalipun diberikan rizki sama Allah Apalagi pasangan suami istri Ketika diberikan rizki sama Allah Wajib nih Bagi siapa? Laki-laki-laki adalah pemimpin daripada istrinya Dan juga dikasih kelebihan daripadanya Dan disuruh apa? Memberikan nafkah terhadap pasangannya Yakni istrinya Dijelaskan tadi tuh lagi duduk tuh Dinar yang kamu keluarkan untuk di jalan Allah Dinar yang kau keluarkan untuk apa? Untuk orang fakir, orang miskin Orang yang mengeluarkan dinarnya Untuk apa lagi? Untuk dia membangun ini itu dan lain sebagainya Lebih, lebih, lebih besar nilainya Ketika engkau memberikan dinar tersebut Terhadap istrimu ataupun keluargamu Jadi ditanya Sudah kau terbaik tuh sama siapa? Istri Sama istri nomor satu Kenapa dikatakan istri nomor satu? Karena dijelaskan disini Bahwasannya Rasulullah SAW memberikan pesan Ketika kapan? Ketika haji wadah Perhatikanlah istrimu Berbuat baiklah terhadap istrimu Ada pesan apa disini? Ada pesan moral ternyata Bahwasannya suruh sayang terhadap keluarganya Nah tadi tuh pertanyaannya bagus tuh Istri udah nih kita kasih Kalau keluarga Yang pertama itu Kalau orang tua itu kewajiban Udah diatasnya istri kan Ridho Allah fi ridho liddein Bokadu Allah bagdho liddein Saktullah saktu liddein Jadi anak laki-laki Ya sorganya sama ibunya Sama orang tua Bapaknya Ya kan? Nah terhadap istri itu Ya ini adalah sodakoh terbaik Kalau itu kewajiban Sama keluarga yang lain Kalau keluarga yang lain adalah bentuk hadiah Bentuk rasa tanda mata Cinta Dan di dalamnya adalah sebuah kebahagiaan Kan dijelaskan Khairukum khairukum li ahlimin ba'dih Sebagaimana hadis yang Nabi Besar Muhammad s.a.w Khairukum khairukum li ahlimin ba'dih Sebaik-baik di banter mereka adalah Berbuat baik terhadap keluarganya Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga aku Ya Ketika kita berbuat baik terhadap keluarga kita Berarti mengikuti sunahnya baginda Nabi Muhammad s.a.w Ketika kita mengikuti sunahnya Rasulullah Berbuat baik terhadap keluarga kita Saling menyayangin Dan memberikan sebuah rizginya Tadu tahabu Hadiah itu membentuk kinta dan kasih sayang Keberkahan di dalamnya Kalau mau rizginya banyak Kalau mau rizginya berkah Kasih Rizgi tersebut terhadap orang tuamu Istrimu 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 Anak-anakmu Ya kan Keluarga kamu Kok istri banyak ya Istrimu Istrimu Oh berarti sedekat terbaik adalah kepada istri Tapi kalau untuk orang tua atau keluarga itu kewajiban Kewajiban Atau hadiah yang kita kasih Kalau orang tua itu kewajiban Anak wajib untuk membalas budi orang tuanya Masya Allah Terima kasih Enaknya kalau kita punya rezeki lebih Kita bisa kasih istri banyak Bukan istri banyak Kasih istri yang banyak Eh Ngasih yang banyak ke istri Gitu Ngasih yang banyak ke istri Enggak Ya makanya salah tadi Ngasih yang banyak ke istri Ke keluarga juga Gitu kan Tapi kalau masalahnya Tapi rizginya ditambah sama Allah jadi banyak Amin Lepatnya bukan 10 kali lipat Bisa 700 kali lipat Amin Tapi masalahnya Kan gak semua orang rizkinya banyak Ada yang kadang ada duitnya Kadang ada enggak Gitu kan Nah itu jadi bingung nih Ini ngasih ke istri tuh gimana Apakah rizkinya hanya berupa uang Atau apa nih Ustaz AR Apa harus kita kasih lagi ke istri Mohon penjelasannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'du Kalau ditanya tentang rizki Apakah melulu tentang uang Ada sih sebahagian orang Punya moto dan falsafah hidup Wa kullu shay'in bil fulusi mulus Segala sesuatu dengan fulus menjadi mulus Oh ya Mampu pulus Maka saya ingin katakan Syekh mutawalli sya'rawi Ya sya'rawi mutawalli Di dalam sebuah kesempatan Yang mengatakan bahwa Rizki itu ada empatnya Dan ini harus kita tahu dengan baik sekali Yang pertama Yang selalu dikatakan Wa kullu shay'in bil fulusi mulus tadi Adalah Rizki yang paling dasar Justru paling bawah itu Rizki yang paling bawah Yang sekarang kita idam-idamkan Ternyata itu yang paling bawah Yang orang bilang Tahta Harta Wanita kuota Harta itu ternyata paling rendah Yang kedua adalah yang dikatakan oleh beliau Dengan ucapan Bahwa Rizki itu Adalah berupa al-afiyah Afiyah Adalah kesehatan Dan bukan cuma kesehatan Terjaganya Hal-hal yang disehatkan Allah Dari maksiat Afiyah namanya Nah ini adalah Puncak rizki katanya A'la darajati rizq Jadi kalau sudah diberi sehat Dikasih afiyah Itu luar biasa Kenapa? Karena indera kita Anggota badan kita Dipakai untuk taat kepada Allah Yang ketiga Salahul abna Kata beliau Anak-anak yang salih Anak-anak yang saliha Anak-anak yang baik Anak-anak yang sehat Ya Secara mental Secara ruhiyahnya Baik, sehat, terjaga Maka kata beliau Itu afdal Darajati rizq Rizki yang paling utama Dan yang keempat ini Ini yang luar biasa Ridha Rabbil Alamin Keridoan Rabbil Semesta Alamin Adalah Taman Derajat rizq Sempurnanya Derajat rizki Yang Allah berikan kepada kita Nah kalau kita masih di level Satu tadi itu Ketaker kira-kira Ketaker Ketaker itu apa ya? Terukur Terukur Sampai sejauh mana Kira-kira pemahaman kita Tentang rizki Tapi kalau sudah sampai Anak tangga kedua Ketiga dan keempat Nah ini baru Faham kita Utuh dan menyeluruh Syamil Mutakamil Sudah sempurna Menyeluruh Bukan cuma sebatas Tentang apa yang Anda dan saya Serta kita fahami Yaitu cuma berupa Fulus tadi Syamil Mutakamil Syamil Mutakamil Jadi sempurna Dan menyeluruh Oleh karenanya Ayo Tingkatkan terus Pemahaman kita Tentang rizki Terus Kalau tidak dikasih uang Ternyata Allah Hadirkan anak-anak salih Kalau tidak dikasih uang Ternyata apa? Hafiat badan kita Kalau ternyata Hari ini Allah berikan sebatas Cukup aja Cukup ya Mau berangkat Haji Furoda cukup Masya Allah Mau beli rumah cukup Cukup aja Cukup aja Cukupnya kayak gitu ya Mau naik mobil ke depan Cukup Dan seperti itulah Kira-kira Tapi yang paling penting adalah Ridha Rabbil Alamin Berarti bukan hanya soal uang Tapi kesehatan Anak-anak yang soleh Dan juga ridha Allah Ridha Allah Seperti yang Ustaz Ayyir bilang Untungnya aku punya istri Kayak virus Masya Allah Uang itu bukan yang terpenting Di dunia buat dia Cinta Cinta uang Virus nonton Virus nonton Kesehatan sayang Anak soleh Ridha Allah itu penting Omongan yang pertama Yang betul Cinta uang Tapi kalau buat para suami Kan kalau misalnya Ngasih istri Itu kan anak-anak kan Pastikan kewajiban ya Jaman yang ada di rumah ya Karena ini yang bikin bingung Para suami nih Aku mau nanya sama Ustaz Al-Romlan Kita kalau Suaminya Kalau ngasih nafkah ke istri Itu baiknya tuh Kayak setengah-setengah Atau kayak Nanti Biar istri yang megang aja Semua-semua Keseluruhan Atau suami yang megang semua Itu baiknya gimana tuh Kalau maswani yang kayak apa Aku gak pernah ngasih Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Aku tiap bulan Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukri La'ala ni'amillah Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Mudah-mudahan masih semangat ya Semangat dong Masya Allah Harus semangat Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita sama-sama belajar Di Islam itu indah Mudah-mudahan Bapak, ibu, anak-anak kesekalian Ada aduk kesekalian Yang sedang menonton Islam itu indah Mendapat berkah Dari pelajaran kita Pada pagi hari ini Insya Allah Amin amin Dan sekarang Kita bahas tentang Rizki suami Ternyata ada Rizki istri dan anak Loh Masya Allah Dan tadi Pertanyaannya Bagaimana ketika suami Sudah dapat rizki Apakah harus dikasih Semua kepada istri Atau dikasihnya nyicil Atau dikasihnya jatah Atau tunggu diminta dulu Masya Allah Ada orang yang mengatakan Bahkan Suami Artinya Semua uang Milik istri Kira-kira Ini yang di samping saya Bapak-bapak Itu akronim ya Suami Semua uang Untuk anak-anak Di dalam keluarga Salah satunya adalah Karena dari harta Yang telah diusahakan oleh suami Yang telah diupayakan oleh suami Disitu ada Nafkah Ada Rizki istri Dari harta yang diusahakan Tapi apa Artinya sebagian Artinya Tidak semua sesungguhnya Uang suami itu adalah Uang istri Kenapa Karena sesuai dengan kebutuhannya Misalkan istrinya Mohon maaf Ada Nafkah Untuk istri Ada tiga Nafkah Mohon maaf untuk keluarga Yang pertama Nafkah untuk kebutuhan keluarga Makan Minum Kesehatan Dan sebagainya Dan juga yang kedua Nafkah untuk pribadi istri Untuk dirinya Untuk kecantikannya Untuk kebahagiaannya Karena banyak laki-laki Yang mengharap istrinya cantik Istrinya paripurna Sempurna Tapi apa Pelit Pada istri Tidak dimodalin Untuk cantik Tidak bisa Ini bahaya Istri dari mana Padahal dia menuntut Istrinya selalu cantik Tetapi apa Dia tidak modali Tapi Mohon maaf yang ketiga Tentu adalah Nafkah batin Nah Mengenai teknisnya bagaimana Ada satu riwayat Rasulullah pernah berpesan Kepada sahabat Ali Ketika setelah menikahi Anandafatimatu Zahra Ya Ali Engkau Berkewajiban Untuk Berusaha Berupaya Dalam mencari Nafkah Tapi Fatima Berkewajiban Untuk memanage Untuk mengelola Harta yang engkau telah usahakan Artinya Mengenai manajemen Mengenai pengaturan Bagaimana Terserah Daripada komunikasi Atau bagaimana Kerjasama Dari satu keluarga Misalkan tadi Mas Oni Saya di jatah bulanan Sekian Sekian Tapi Jangan menutup mata Karena terkadang Dalam kehidupan Mohon maaf Perjalanan kehidupan Ada namanya Biaya-biaya Tak terduga Itu benar Misalkan Kayak zaman sekarang ini Anak-anak Udah mohon maaf Lulusan sekolah Apalagi dari TK Sekarang udah pakai Wisuda kan Masya Allah yang jadi viral TK udah pakai wisuda Dan sebagainya Itu kan biaya-biaya Tak terduga Misalkan ada yang Mohon maaf Keperluan kondangan Dan sebagainya Atau ada Mohon maaf Orang tua Atau ada yang Keluarga yang sakit Itu biaya-biaya Terduga Harus ada dipikirkan juga Jadi tergantung Bagaimana Kesepakatannya Bersama Sesuai dengan Kebutuhan masing-masing keluarga Dan jangan sampai kekurangan Intinya jangan sampai kekurangan Makanya untuk para istri Doain suaminya Biar rezekinya banyak Malah disumpahin Jadi serat Rezekinya Bisa kayak gitu kan Disumpahin jadi serat Akhirnya jadi beneran Serat Gak ada uangnya Gitu kan bisa ya Mana itu Mana maksudnya yang begitu Kega 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 Mana-mana suami yang begitu Kali wali wad Tonga Kebetulan banget Kebetulan Kalau ada suami yang begitu Masya Allah Bukan gitu Ji Nanti Ji Dijelasin Sama Ustaz Jaroma ya Ji Tetap di Instagram Karena Sama Jangan piknik dulu Sama Tomah Tomah Alhamdulillah Kali wali wato Ngamu ya utama Sony Tonga tonga Tidak Tidak Selamat menikmati